Intro Assalamualaikum Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini kita akan membahas Imperium Makedonia Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Makedonia merupakan kerajaan yang mampu menghancurkan kekuatan Imperium Persia yang sedang berjaya Lantas, bagaimanakah keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya Intro Awal terbentuknya Makedonia Makedonia berdiri pada pertengahan abad ke-6 sebelum masehi Ketika pada akhir abad ke-6 sebelum masehi ditaklukkan oleh Parsi Memasuki tahun 459 sampai 450 Parsi mulai goyah Banyak wilayahnya yang melepaskan diri Termasuk Makedonia sekitar tahun 400 sebelum masehi Setelah lepas dari kekuasaan Parsi Makedonia dihadapkan pada salah satu perang terbesar di Yunani Yaitu Perang Peloponesos Perang tersebut membuat kekuasaan Yunani terpecah-pecah dan semakin lemah Dengan berakhirnya Perang Peloponesos Maka Makedonia muncul sebagai kerajaan kuat Yang baru dengan Philip II Sebagai rajanya 382 sampai 336 sebelum masehi Pasca Perang Peloponesos Yunani melemah Kemudian diserang oleh Philip II Pada tahun 338 sebelum masehi Di kota Hieronea Penaklukan ini otomatis menjadikan Yunani di bawah kendali Makedonia Dengan perjanjian Corentia Ada pun isi perjanjian tersebut yaitu Masa Kejayaan Makedonia Pada jangka waktu 20 tahun selama 359 sampai 338 sebelum masehi Raja Philip II telah menguasai seluruh negara Yunani Sampai terusan Otranto kecuali Epirus dan Separta Setelah kesuksesan tersebut Philip II dibunuh oleh seorang konspirator yang diduga bernama Pausanias Ketika menghadiri perayaan pernikahan putrinya Pasca wafatnya sang ayah diangkatlah Alexander sebagai penerus tahta Makedonia Alexander lahir di Pela 20 Juli 356 sebelum masehi Dari ibu bernama Olimpias dan ayah Philip II Ibunya yang merupakan ratu Makedonia kala itu berasal dari keluarga keturunan bangsawan Epirus Sedangkan sang ayah keturunan asli Makedonia Legenda mengatakan bahwa Alexander masih memiliki hubungan darah Dengan legenda pahlawan Yunani Achilles Dari pihak ibu dan pahlawan Hercules dari pihak ayahnya Alexander dididik oleh Aristoteles Yang merupakan salah satu cendikiawan terkemuka Yunani Maka tidak heran jika Alexander yang masih sangat muda tetapi memiliki kecerdasan yang luar biasa Dengan kemampuannya tersebut kemudian membawanya menjadi penakluk militer terkuat Sehingga dijuluki Alexander the Great Alexander harus menghadapi perlawanan dari bangsawan Yunani yang ingin merdeka dari Makedonia Untuk mempersatukan kekuatan Makedonia Alexander melakukan bermacam cara diantaranya Pada akhirnya tahun 335 sebelum masehi Athena dan Tebe menyatakan tunduk dan mengakui kekuasaan Alexander Yunani sepakat untuk membantu Makedonia dalam upaya invasi ke Persia Alexander bersama panglima perangnya Mulai melakukan invasi pada tahun 334 sebelum masehi hingga 333 sebelum masehi Dan berhasil mengalahkan pasukan Persia Kemudian berlanjut ke Teluk Isus Dan berhasil memukul mundur Raja Darius III Penaklukan selanjutnya dilakukan Alexander dengan berusaha memasuki wilayah Nubia Akan tetapi rencana tersebut dibatalkan dan lebih memilih ke Mesir Karena menghindari pasukan gajah ratu Nubia Candace Semaru yang terkenal hebat Memasuki wilayah Mesir pada tahun 332 sebelum masehi Alexander berhasil menduduki kota Damascus, Sidon, dan Tireh Kedatangan Alexander bahkan disambut baik oleh masyarakat Mesir Hingga kemudian pada tahun 331 sebelum masehi Alexander mendirikan kota di Mesir yang sangat terkenal Bahkan sampai sekarang yaitu Alexandria Akhir tahun 331 sebelum masehi Alexander meninggalkan Mesir dan bergerak ke wilayah Assyria Kemudian Alexander kembali bertemu dengan Raja Darius III Beserta pasukan Persia di Gaugamela Dan kembali dapat mengalahkan Persia Pasca perang di Gaugamela ini Alexander kembali meneruskan perjalanannya Untuk menaklukkan kekuatan utama Persia Serangan tersebut difokuskan pada 4 hal Yaitu Alexander berhasil menaklukkan kota Susa dan Persepolis Yang merupakan ibu kota Persia pada 331 sebelum masehi Setelah itu Alexander dan pasukannya bergerak ke wilayah Asia Tengah Kahdahar, Tajikistan, Sogdiana, Bakteria dan lainnya pun jatuh ke tangan Makedonia Setelah Persia takluk sepenuhnya Antara tahun 330 sebelum masehi sampai 324 sebelum masehi Alexander memimpin pasukannya menyeberangi ke wilayah timur jauh Dan memasuki lembah Indus di sebelah barat laut India Hingga melampaui lembah Gangga di timur laut Invasi di wilayah India tersebut dimulai dengan ultimatum Alexander Ke beberapa provinsi kerajaan Gandhara untuk menyerah Alexander juga menaklukkan wilayah Taksilia Dan membuat penguasanya Ompis menyerah Alexander juga berhasil mengalahkan Raja Punjab Horus dalam pertempuran di sungai Kidaspes atau sungai Jeluh Setelah pertempuran di Haidapes Alexander ingin meneruskan penaklukannya hingga kerajaan Magada Tapi Urung dilakukan karena beberapa panglimanya menolak Dan lebih memilih untuk pulang ke Makedonia Alexander pun menyetujui usulan tersebut Selama perjalanan pulang Alexander dan pasukannya sempat singgah di beberapa tempat yang kini telah menjadi wilayah Makedonia Alexander menikahi putri Persia yang merupakan keturunan Darius III Yaitu putri Roxane dan Stateira Panglima-panglima Alexander juga melakukan perkawinan campuran dengan penuduk setempat Peristiwa ini kemudian menjadi cikal bakal kemajuan budaya Helenis Karena perkawinan campuran menghasilkan keturunan baru yang berasal dari darah Eropa dengan darah Asia Ketika Alexander berada di Babylonia dan sedang mempersiapkan penaklukan di Semenanjung Arab Ia jatuh sakit Selang beberapa hari kemudian pada 10 Juni 323 sebelum masai Alexander meninggal di usia 33 tahun Kemunduran Imperium Makedonia Alexander yang tutup usia di masa puncak kejayaannya Telah mengakibatkan Imperium Makedonia terpecah belah Sang Ratu Makedonia Roxane melahirkan seorang putra yang tidak pernah menjadi pewaris tata Alexander Pengambil alihan kekuasaan dilakukan oleh jeneral-jeneral pasukan Makedonia yang merupakan orang-orang kepercayaan Alexander Hal tersebut membuat internal kerajaan tidak stabil dan menyebabkan pemberontakan di daerah Taklukan di Yunani salah satunya yaitu Separka Pada 321 sebelum masai, para jeneral, panglima, dan perwira pasukan Makedonia mulai berperang satu sama lain Peristiwa ini dikenal dengan nama The Diadochi yang dalam istilah modern bahasa Inggris berarti takseksor The Diadochi ini tidak diketahui pasti penyebabnya Beberapa sejarawan mengatakan adanya perebutan kekuasaan karena beberapa pihak merasa tidak adil mengenai pembagian wilayah Tetapi ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa para pengikut setia Alexander masih tetap mendukungnya dengan cara melindungi Ratu Roxane dan putranya Pengikut setia Alexander inilah yang menghendaki bahwa penguasa tertinggi Makedonia harus dikembalikan pada sang pewaris resmi Perang antar pengganti Alexander ini berlangsung dan pada masa ini Makedonia kerap berganti raja Makedonia terlibat perselisian dengan Republik Romawi yang memicu perang Makedonia pertama Peperangan ini dimenangkan oleh Romawi Kendati demikian perselisian belum musai dan akhirnya pecah perang Makedonia kedua, ketiga, dan perang Makedonia keempat Seperti peperangan pertama, tiga periode peperangan tersebut kembali dimenangkan oleh pihak Romawi Yang menandai akhir kekuasaan kerajaan Makedonia Kemudian, Makedonia menjadi salah satu provinsi Romawi pada 148 sebelum Masihi Berikut ini Raja-Raja Makedonia Jika materi ini bermanfaat buat kalian silahkan like dan share Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!